Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada akhir pekan ini. Berbagai persiapan dilakukan petugas untuk mengurangi kemacetan di ruas tol Jakarta Cikambek. Jika terjadi kemacetan yang cukup parah, pemerintah dan juga pengelola jalan tol akan menggratiskan pembayaran di gerbang tol Cikarang Utama. Jalan tol Jakarta Cikambek merupakan akses utama menuju Jakarta dari arah timur. Di jalur ini terjadi pertemuan arus kendaraan dari jalan tol Cipulara, jalan tol Cipali dan juga jalur Pantura. Kemacetan parah terjadi di jalur ini selain akan memperlakukan sistem kontraflow dari kilometer 61 Dawan di Kalawang hingga kilometer 33 Cikarang, Bekasi. Petugas juga akan menerapkan sistem buka-tutup di sepanjang jalan tol Cikambek. Namun jika kemacetan lalu lintas sangat parah. Pihak kepolisian bekerjasama dengan pemerintah dan pengelola jalan tol akan menggratiskan pembayaran di gerbang tol Cikarang Utama menuju Jakarta. Kalau kita lihat kapasitas bergerakan kendaraan, gateway terjadi penurunan, maka satu-satunya jalan pembungkas adalah exit gerbang tol Cikarang Utama kita gratiskan. Itu salah satu pembungkas. Hanya kita lihat nanti polanya seperti apa, bergeraknya seperti apa. Mari kita lihat kondisi terkini di gerbang tol Cikarang Utama. Sudah ada rekan saya, koresponden CNN Indonesia, Rifana Pratiwi yang saat ini ada di gerbang tol Cikarang Utama. Rifana, apakah Anda bisa, bagaimana kondisi arus lalu lintas sekarang di sana? Apakah memang arus balik sendiri yang menuju ke ibu kota sudah mulai terlihat? Dan apakah juga semua gerbang tol di belakang Anda ini benar-benar difungsikan selama 24 jam dalam beberapa hari ke depan? Ya, saat malam budi tiga hari setelah hari raya Idul Fitri, arus balik dan juga arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta ini belum menunjukkan kemacetan yang berarti. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, di tempat saya berdiri ini, di depan pintu gerbang tol Cikarang Utama 2, nyaris tidak ada antrean kendaraan yang akan melewati gerbang tol Cikarang Utama 2. Dan ini artinya menurut pihak jasa marga belum banyak sebetulnya pemudik yang kembali dari arah Cikampek menuju ke Jakarta, meskipun dari data yang kami kumpulkan dari pihak jasa marga ada peningkatan jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Utama 2. Ada sekitar di prediksi hari ini 99 ribu kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Utama 1, Utama 2 dan juga Utama 3. Sementara kemarin ada sekitar 88 ribu, jadi artinya dari setelah lebaran ini ada peningkatan berkala dari pemudik yang kembali dari arah Cikampek dan menuju ke Jakarta melewati gerbang tol Cikarang Utama ini. Dan informasi dari pihak jasa marga bahwa pemudik ini diharapkan kembali ke Jakarta sebelum tanggal 30 Juni 2017 karena itu merupakan waktu beroperasi dari truk-truk logistik sehingga nanti dikhawatirkan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas pada tanggal 30 Juni jika para pemudik tetap berkeinginan untuk kembali sesudah tanggal 30 Juni. Dan mengenai gardu tol tadi kami juga menanyakan kepada pihak jasa marga bahwa pada hari ini ada 31 pintu tol yang memang dibuka dari mulai pintu gerbang tol Cikarang Utama 1, 2, dan 3. 31 gardu tol ini dioperasikan untuk melayani para pemudik yang akan kembali melewati gerbang tol menuju ke Cikarang Utama. Dan memang menurut informasi dari pihak jasa marga bahwa puncak arus mudik ini akan berlangsung sekitar hari Sabtu tanggal 1 Juli sekali lagi para pemudik memang dihimbau untuk segera kembali sehingga arus lalu lintas atau arus balik tidak terjadi secara bersamaan karena mengingat informasi dari jasa marga juga bahwa arus mudik kemarin agak panjang kemudian sehingga arus baliknya juga akan memanjang di belakang sehingga sekali lagi para pemudik diharapkan kembali sebelum hari Minggu tanggal 2 Juli. Terima kasih sekali lagi Rifana Pratiwi rekan saya yang melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari gerbang tol Cikarang Utama di Jawa Barat.